Tiga remaja terseret arus di pantai Jilbab Desa Kedai Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Senin. Satu ditemukan selamat, sedangkan dua lainnya hingga selasa sore belum ditemukan. Tim gabungan Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih menyisir lokasi tenggelamnya tiga remaja pada Senin sore. Dengan menggunakan perahu karet, petugas memperluas radius pencarian. Namun kondisi gelombang tinggi menghambat petugas menyelam. Tim Basarnas, Pos Melabuh, dan Abdiah bersama petugas terkait lainnya telah menggelar pencarian sejak Senin sore hingga tengah malam. Pencarian kembali dilanjutkan pada selasa pagi dengan memperluas radius penyelaman. Namun dua korban lainnya belum juga ditemukan. Petugas membangun tenda untuk keluarga korban yang bermalam di pinggir pantai. Sementara para keluarga korban tak beranjak sambil berdoa agar anak-anak mereka dapat ditemukan dengan selamat. Koordinator Posar Melabuh Budi Darmawan menjelaskan pencarian korban tenggelam dilakukan dari berbagai sisi. Sebagian petugas menyisir perairan, sebagian lain menyusuri pantai. Tiga orang, satu orang selamat dan dua orang lagi terbawa arus. Untuk dari tadi malam sampai hari ini kita sudah melakukan penyelaman, dari tadi malam kita sudah melakukan penyelaman di AKP. Gelombang tinggi disertai angin kencang menyugitkan tim memaksimalkan pencarian. Tiga remaja ini terseret arus saat mandi usai bermain bola di pinggir pantai. Satu korban berhasil diselamatkan, sedangkan dua lainnya masih hilang. Korban selamat bernama Jaya, berusia 16 tahun, warga desa Medang Ara kecamatan Belang Pidi. Dua korban hilang bernama Faiz dan Rizki, berusia 15 tahun, warga desa Padang Hilir kecamatan Suso. Petugas mengimbau warga untuk menghindari mandi di laut. Cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi yang membahayakan keselamatan. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya.